Jadi kalau dengan perpres ini, menurut Anda apakah itu bisa mencegah? Itu saya sebenarnya ingin mengapresiasi Pak Boy, bukan saya ingin mengritik terus anti-NKR ini Pak Boy. Minta maaf, jadi karena saya justru merasa ini kok luas banget gitu ya, ambisius banget padahal pekerjaan-pekerjaan yang sangat jelas terkait dengan terorisme seperti diwakili oleh tadi, oleh yang di Kirebon atau oleh ibu di Surabaya itu sangat jelas. Ada masalah di penjara, ada masalah radikalisasi di penjara, ada masalah overpopulasi di penjara, ada masalah macem-macem dan riset-riset yang sudah solid itu sudah menunjukkan beberapa masalah itu termasuk misalnya bahwa deradikalisasi bisa dibedakan dengan disengagement misalnya dan ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan dan itu berdasarkan hasil riset yang sudah sangat kuat tetapi bukan Densus tidak tahu atau teman-teman Pak Boy tidak tahu atau negara ini tidak tahu tapi karena bisa unwillingness, bisa prioritasnya yang kurang dan sebagainya. Nah yang mengagetkan, teranggir ini mampu memperlebar gitu. Kalau ini dianggap memperlebar, menurut Anda definisi ideal seperti apa tentang ekstremisme? Nah biasanya saya bukan ekstremisme yang saya kira itu sangat-sangat debatable mengenai ekstremisme, kita bisa kemana-mana tapi saya kira yang paling jelas adalah aksi-aksi terorisme yang dicirikan oleh dua hal yaitu satu, dia yang menciptakan ketakutan publik yang sangat besar dan kekerasan itu maksudnya adalah menciptakan kekerasan publik yang kedua, agar gerakan yang melakukan ini memperoleh dukungan karena dia ingin mengadakan perubahan radikal terhadap situasi tertentu misalnya dengan mengubah sistem politik yang berjalan jadi ada dua segi itu, ada tujuan politik, ada fear yang dikembangkan teror kan artinya terrorize kan, membuat orang takut kira-kira begitu jadi riset-riset mengenai itu sendiri sangat sulit perlu di pengetahuan lebih mendalam, perlu detail dan sebagainya itu saja sangat berat dikerjakan tetapi kan ada ya di dalam di fokus satu di Pak Boyda di RANPE ini ada mengenai riset gitu ya tetapi mendeteksi itu saja dari teroris yang sudah ditangkap sejak berapa? 2001, sekarang misalnya 2000 ya bikin aja peta yang besar mengenai terorisme itu, jaringannya seperti apa itu saja a very big deal gitu loh maksud saya erosi saya berikan kesempatan pada Pak Boy, silahkan Pak Boy ya beberapa penjelasan Paisan tadi lebih banyak pada tataran beradikalisasi proses penegakan hukum yang sudah dijalan itu sudah diatur dengan baik di Undang-Undang No. 5 tahun 2018 nah hari ini Petres yang baru diterbitkan ini ini adalah upaya kita bergerak di hulu bagaimana kita semua memadukan komponen yang ada dalam negara bersama-sama mencegah untuk senantiasa memelihara nilai-nilai luhur bangsa kita bangsa kita ini kan bangsa yang terkenal dengan bangsa toleran bangsa yang moderat nah kalau kelompok ekstrim berbasis kekerasan itu dia bukan orang-orang kelompok yang toleran dan moderat oleh karena itu ini adalah banyak berkaitan dengan masalah edukasi koordinasi, kolaborasi agar kita semua memiliki pemahaman yang sama bahwa apapun alasannya di ruang publik itu tidak boleh di negara kesatuan Republik Indonesia ini melakukan tindakan-tindakan ekstrim berlebihan berbasis kekerasan apalagi kalau dia mengarah kepada perbuatan terorisme dan itu sudah pasti dan menurut Pak Boy kalau disini kan definisinya berbasis kekerasan mengarah pada terorisme itu kan sudah pada aksi tapi apakah orang yang baru memiliki pemikiran itu dan belum melakukan aksi dia bisa akan melakukan aksinya itu bisa terdeteksi itulah kita bekerjasama dengan semua pihak tokoh agama tokoh perempuan tokoh pemuda semua dilibatkan untuk kita lihat bersama kita sudah punya ukuran yang cukup clear terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yang merupakan jati diri bangsa kita itu dapat kita breakdown dari nilai-nilai luhur Pancasila oleh karena itu Pancasila sebagai acuan moral publik bagi bangsa Indonesia mari kita sama-sama pegang itu jadi kalau ada pihak-pihak tertentu yang ingin atas dasar keyakinannya pemikirannya secara ekstrim berlebihan kemudian memaksakan kehendak dia tidak bisa melakukan itu di negara yang berdasarkan ideologi Pancasila terimakasila jadi kita